Pemirsa setelah menghadiri acara tahlilan meninggalnya seorang warga yang diduga positif COVID-19, puluhan warga Joglo, Kembangan Jakarta Barat, berstatus orang dalam pemantauan. Kini mereka tengah menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Pasca puluhan warga di kawasan Joglo, Kembangan Jakarta Barat, menjalani nitreswap dan berstatus orang dalam pemantauan, suasana lingkungan warga nampak sepi. Puluhan warga berstatus ODP itu diduga tertular usai menghadiri tahlilan di kedibaan warga yang meninggal dunia dan diduga positif COVID-19. Menurut keterangan salah satu warga, setelah menghadiri acara tahlilan, para keluarga dan warga telah menjalani tes dan kini tengah melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Anaknya yang ini langsung di isolasi mandiri. Ada berapa orang, Bu? Anaknya, Bu? Anaknya, kalau tidak salah, cowok 3, 2, 1, anaknya 4, sama suaminya 1. Jadi yang di isolasi mandiri 4 orang, ya, Bu? Iya. Lalu yang melakukan tahlilan itu, Bu? Yang melakukan tahlilan juga sudah diperiksa. Petugas gugus-tugas COVID-19 di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat telah melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lokasi tempat acara tahlilan. Sementara warga yang meninggal dunia dan diduga positif COVID-19 telah dikemakamkan di TPU Pondok Rangun, Jakarta Timur dengan sistem protokol kesehatan COVID-19. Dari Jakarta Barat, Mirta Hulgani, Ainews, melaporkan.